Intro Perkawinan Putri Zulia Sapitri dengan Mumtaz Rais tengah berada di ujung tanduk. Adanya gugatan yang dilayangkan Putri dari politisi Zulkifli Hasan itu membuat geger kedua keluarga besar. Putri dan Mumtaz yang menikah di tahun 2011 silam itu tak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya akibat tidak adanya kecocokan prinsip. Dan sidang yang digelar hari Rabu kemarin pun beragendakan pemeriksaan saksi. Seperti apa? Ungkapan perasaan Putri Zulung politisi partai PAN itu usai menjalani sidang lanjutan. Benarkah Putri dan Mumtaz tidak ingin memperebutkan hak asuh anak? Hari ini agendanya adalah pemeriksaan bukti dan juga saksi-saksi yang sudah kita hadirkan dari pihak keluarga dan dari pihak rabatnya Mbak Putri sendiri dan juga dari kebetulan ada Ibu Zulkifli Hasan juga hadir untuk memberikan keterangan. Intinya keterangan yang disampaikan adalah dari pihak keluarga mau menyelesaikan permasalahan keluarga ini berpisah secara baik-baik. Yang jelas tidak ada pasangan suami istri manapun yang ingin sampai di sini. Jadi tentu kami di sini itu sudah melewati banyak diskusi, upaya-upaya juga. Namun inilah keputusan yang terbaik bagi kami dan juga bagi anak-anak. Pihak keluarga, kedua belah keluarga masih baik-baik. Saya pun dengan Mas Mumtaz hubungannya sangat baik, saling menghormati. Dan kami komitmen untuk membesarkan anak bersama-sama. Sudah tidak sih, masalahnya lebih kepada prinsip lah. Gak ada, gak ada baik-baik semuanya. Kan masih di bawah usia ya Mbak, jadi insya Allah ke ibunya, bapaknya juga sudah tahu kok. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus, rasis, more artis, dan selebritis, bukan gosip, tapi fakta. Saksikan terus, rasis, more artis, dan selebritis, bukan gosip, tapi bapaknya juga sudah ada baik-baik. Saksikan terus, rasis, dan selebritis, bukan gosip, tapi bapaknya juga sudah ada baik-baik.